Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Parukitomang, Gereja, Maria, Bunda Karmel. Menarik apa yang dikatakan Yesus kepada para pendengarnya yang mungkin sekali menganggap Yesus mengajarkan hal-hal yang berbeda atau menentang perintah Taurat yang tertulis dalam kitab suci. Yesus mengatakan, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kata-kata Yesus ini sedikit unik karena menempatkan perintah melakukan lebih dahulu dari kata perintah mengajarkan. Dengan menempatkan perintah melakukan lebih dahulu daripada perintah mengajarkan, Yesus memenekankan bahwa orang baru bisa mengajarkan sesuatu jika sesuatu itu sudah dihidupi atau dilakukan dengan baik. Dengan kata lain, setelah menyadari secara sungguh suatu tindakan, seseorang baru bisa memaknainya dengan baik. Dan setelah memaknainya dengan baik, barulah bisa mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, pengajarannya bukan hanya berupa teori yang sungguh indah, tetapi pengajaran berisi hal-hal yang sudah dihidupi dengan baik. Pengajaran yang demikian pastilah akan lebih mengenal para pendengarnya. Pengajarannya pasti akan amat meyakinkan, karena berasal dari pengalaman. Dan orang demikian pada akhirnya tidak akan mudah mengkritik suatu peraturan karena sudah mengalami atau menghidupi terlebih dahulu peraturan tersebut. Sebagai contoh, Saat tobat, yaitu saya mengaku atau Tuhan kasihilah kami dalam perayaan ekaristi, peraturan yang dianjurkan saat ini adalah berdiri. Padahal kebiasaan sebelumnya adalah berlutut. Tentu saat mendengar ketentuan yang baru ini, ada rasa tidak nyaman. Dengan alasan orang mengaku dosa kok berdiri atau meminta belas kasih kok berdiri. Rasanya tidak pantas. Padahal, inilah yang perlu terus diperhatikan. Akan tetapi ketika melakukannya berkali-kali dan merenungkannya, bisa jadi ada makna baru yang bisa ditangkap atau diperoleh. Saat makna yang baru ini diperoleh, maka orang tersebut bukan hanya mendukung aturan baru tersebut, tetapi juga dengan gembira dan penuh keyakinan mengajarkan aturan yang baru. Orang tidak lagi mempertentangkan berlutut atau berdiri. Dua-duanya bisa jadi menjadi memiliki makna yang sama, hanya berbeda melihat latar belakangnya. Dengan mengatakan, melakukan lebih dahulu baru mengajarkan, Yesus mau menyadarkan kepada orang yang salah mengerti mengenai pengajaran dan cara hidupnya. Cobalah memaknai lebih dahulu peraturan Taurat. Maka setelahnya, Anda akan melihat dengan jelas bahwa apa yang diajarkan dan dihidupi Yesus tidaklah bertentangan sama sekali. Ajaran dan cara hidup Yesus justru menyempurnakan atau menggenapi hukum Taurat yang sudah dihidupi banyak orang Yahudi. Mengerti teori-teori atau pengetahuan itu baik, tetapi menghidupi itu jauh lebih baik. Karena dengan demikian, kita akan mengerti dengan lebih baik lagi apa yang kita lakukan dan kita hidupi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.